Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia atau PSMTI Kabupaten Bone bersama Viara Dharma Palaka memberikan sumbangan berupa semento nasa untuk membantu bangunan masjid Tafakdal di Pantai Kering Bone, Sulawesi Selatan. Kegiatan ini sebagai bentuk toleransi umat beragama untuk persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam kebenekaan. Adapun penyerahan ini diberikan oleh Ketua PSMTI Kabupaten Bone, Hakim Lewa, kepada Andi Fasar selaku Bupati Bone, dan Sumardi selaku Kepala Kes Bangpol Kabupaten Bone. Lebih lanjut, Hakim menjelaskan bahwa kegiatan ini bermula dari unggahan di grup WhatsApp dan ternyata banyak yang antusias untuk ikut menyumbang. Untuk jumlah sementenya telah diberikan sebanyak 100 sak. Masjid Tafakdal yang dikelilingi oleh Ruko ini sudah lama masa pembangunannya sejak beberapa bulan yang lalu. Nantinya di masjid ini akan digunakan untuk tempat beribadah umat muslim yang ada di Kabupaten Bone. PSMTI Kabupaten Bone siap mengeluarkan tangan kepada siapapun tergantung kondisi di lapangan yang sifatnya mendesak, sehingga tidak hanya terbatas pada bantuan sumbangan ke masjid-masjid. Salah satu kegiatan lain yang dilakukan oleh PSMTI Kabupaten Bone adalah membantu orang sakit dikarenakan kondisi medis dan ketidakmampuan dalam segi ekonomi. Hakim berharap dengan adanya kegiatan ini dapat membuat Kabupaten Bone tetap berada dalam kerukunan meskipun berbeda agama. Tim Eljan Media melaporkan. Terima kasih telah menonton!